Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya, Winata, dalam program Pita Terkini. Kali ini saya akan mewajarai Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk Kota Denpasar, Bapak Dewa Wideraib. Kita akan mewajarai BILD berkaitan dengan adanya rencana untuk melakukan sebuah kajian untuk bagaimana semacam karantina wilayah atau pebatasan sosial yang sekupnya ada di desa atau kelurahan. Ini diwajarakan kemarin dan kira-kira seperti apa si detail rencana seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara ini nanti kita akan langsung minta statement dari Pak Dewa Wideraib. Kemarin kita kan sempat juga di media diungkapkan bahwa Denpasar sedang mengkaji, karena kalau diusulkan PSBB ini kayaknya belum lah kalah situ, tapi ada rencana untuk pembatasan dalam sekup wilayah, desa atau kelurahan. Seperti apa nih kajiannya? Ya, baik Pak Winato, jadi kalau kita cermati angka pertambahan kasus setiap hari, kecuali yang kemarin ya, dan ini mudah-mudahan tren dihadap penurunan, tetapi kalau kita dari beberapa kajian atau asumsi yang pernah kita dengar, kan pandemi ini masih akan sampai Mei, Juni ya, bahkan ada yang bilang sampai Agustus. Nah, oleh karena itu kami di Peminta Kota Denpasar, sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, atau virus corona, sehingga tidak semakin menyebar. Nah, kemudian kalau kita melihat data yang terjadi di Denpasar, itu sudah ada transmisi lokal. Nah, transmisi lokal ini artinya penyebaran di satu wilayah antar masyarakat yang konta arah. Jadi memang beda kasusnya dengan imported case yang kasusnya datang dari luar. Nah, kemudian ada beberapa suatu daerah atau desa yang kita lihat terjadi perkembangan peningkatan kasus dengan impor, apa namanya, dengan transmisi lokal. Nah, inilah sedang kita kaji, Bapak Oli Kota sudah mengumpulkan tim KUM untuk melakukan kajian yang menilai atau melihat dampak-dampak nanti sejauh mana kebijakan ini nanti bisa kita terapkan. Ya, contoh ambil kasus sebenarnya di satu desa, jadi kasus yang tinggi nilai, apa namanya, angka impor transisi lokalnya inilah. Kemudian dikaji, kita bisa melakukan pembatasan yang bersekala desa atau pembatasan kewilayahan desa yang nantinya kita akan melibatkan peran-peran dari lembaga-lembaga adat. Karena kita nilai nanti proses ataupun nanti kebijakan ini kita harus melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi tidak bisa kita hanya dari atas saja, dari pemerintah, kita justru ingin bagaimana melibatkan peran-peran atau lembaga-lembaga adat yang sudah ada di masyarakat. Seperti pecalang, kemudian ada jaga bayu, nah inilah kita libatkan. Dan ini sedang dikaji oleh tim hukum kita. Jadi bentuknya nanti akan seperti semacam pembatasan sosial yang lebih ketat lagi di wilayah tersebut gitu ya? Ya, benar. Jadi kalau kita melihat data dan kasus yang terjadi, ini kan penularan kan kadang-kadang kita harus melihat tracking. Trackingnya itu dari mana dia kena, apa namanya, dia kena kasus itu, kena virus itu. Banyak-banyak lihat kita, apa namanya, tracking terjangkitnya di pasar gitu. Nanti mungkin nanti orang itu bisa lakukan isolasi ataupun kita lakukan rapid test masal, sehingga pembatasannya mungkin satu desa atau satu kelurahan yang kita bisa lakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau pembatasan kewilayahan, sehingga ini akan bisa menekan laju pertumbuhan dari penyebaran virus ini. Berarti kalau nanti desa itu sudah ditetapkan menjadi semacam pembatasan, berarti untuk keluar masuk itu akan lebih diseleksi. Ada yang jaga lah gitu untuk keluar masuknya. Ya, tentu kita akan dengan melibatkan komponen-komponen adat tadi, seperti pecalang, jaga bayu, terus kelihan, adat, ini tentu kita melihat lebih efektif nanti ketika ini bisa kita terapkan, ini sedang dikaji, baik dari segi penamnya, hukumnya, peraturannya, terus dampak ekonominya, sejauh mana ini akan kita kaji, kita akan siapkan, termasuk juga dampak sosial. Dan tentu kita akan melakukan koordinasi dengan perpumpindah juga, agar bagaimana kebijakan ini nantinya bisa didukung oleh semua pihak, sehingga dalam rangka untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Apakah nanti secara teknik, misalnya kalau sudah ditetapkan sebuah desa itu, kelurahan, berarti tidak ada penduduk yang boleh keluar sama sekali, atau masih mereka boleh hanya di lingkungan itu saja, kira-kira gambarnya? Ya, jadi nanti dari hasil kajian dan kemarin kita sudah rapatkan, dengan tim memang ada pembatasan kegiatan masyarakat. Sebenarnya saat ini kan sudah kita terapkan, seperti itu banyak belajar di rumah, bekerja dari rumah, kemudian belanja juga bisa dari rumah, beribadah, tata cara pelaksanaan upacaranya sudah diatur, melibatkan maksimal sekian orang, itu kan sudah mulai diatur seperti upacarayannya. Nah, termasuk nanti ketika kebijakan ini diterapkan, kan nanti diatur orang lalu lalang, itu kan bisa dikurangi. Kontak orang, orang dengan orang ini bisa diminimalisir, sehingga tidak terjadi kontak orang dengan orang berikutnya. Karena kita tidak tahu siapa yang menjadi pembawa virus, karena sekarang kan sudah ada OTG, istilahnya OTG, orang tanpa kejalanan, ini sangat berbahaya. Dari berbagai kajian dan berbagai informasi yang kita terima, kan OTG ini justru sangat berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu dengan adanya pembatasan, tentu masyarakat kan diwatasi mobilitasnya atau aktivitasnya di luar rumah. Nanti kalau kira-kira ini ditetapkan dalam bentuk apa, SK, wali kota, atau perwali atau apa nanti Pak Kira-Kira nanti kalau misalnya ini? Kita memang sudah melihat, melakukan sedikit komparasi dengan berbagai daerah yang sudah menerapkan pola seperti ini. Salah satunya adalah Kota Semarang yang sudah menerapkan pola seperti ini, dia tidak memilih PSBB. Ya, menerapkan istilahnya PKN, pembatasan kegiatan masyarakat yang sekupnya itu di tingkat desa atau tingkat kejahatan yang tidak satu kota itu atau satu provinsi. Sehingga ini kita, apa namanya, kita nilai atau kita asumsikan bisa lebih efektif. BPPT, nah mudah-mudahan kajiannya tentu dasar hukumnya nanti sedang dikaji, apakah perwali atau dengan SK wali kota ini sedang dikaji dan bekerja. Memang lebih kuat, nanti kan kalau perwali kan bisa lebih luas mengakurnya, nanti secara teknis mungkin ada SK-SK yang akan dikeluarkan. Kira-kira ada waktunya kapan kira-kira akan kajian selesai dan mungkin diterapkan? Atau bahkan mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak? Ya, kemarin sih kalau kita melihat perkembangan ya, tren, kasus begitu, memang kita harus ada intervensi dari pemerintah. Karena kita kalau melihat, kalau ini kan angka ini ya, angka yang sekarang ini juga kan ada intervensi-intervensi dari pemerintah, kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga bisa ditekan. Karena dari studi yang dilakukan oleh para ahli atau ahli tim dari kedokteran Universitas Udayana, karena itu dia sudah bisa menge-review atau melihat kalau ada intervensi bisa seperti ini, kalau tidak ada intervensi, nilainya, angkanya bisa jauh lebih tinggi itu. Jadi dengan adanya kebijakan atau intervensi dari pemerintah, ini bisa menekan. Karena kan kesiapan SDM juga, rumah sakit, tim Mendes dokter, ini kan harus diperhitungkan. Kalau tidak ada intervensi, ini bisa orangnya yang terpaparkan jumlahnya jauh meningkat. Ini kan ada grafik yang sudah dipaparkan dari tim kajian kita. Jadi kemungkinan besar ini akan jadi kajian, cuma waktunya belum dipastikan. Kapan mulainya misalnya akan membatasan? Memang dari Pak Wali Kota kan sudah mengharapkan bisa segera. Segera, as soon as possible. Ya, artinya sesegera mungkin bisa diterapkan ini. Kemudian kita juga perlu bicarakan dengan desa atau kelurahan yang memang ada kasus yang trennya. Ini kan perlu kita juga ajak bicara dari perangkat desa, kelurahan, termasuk perangkat adat. Sehingga ketika ini bisa diterapkan, bisa diterima oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga kan aktivitas masyarakat nanti akan dibatasi. Termasuk dampak-dampak yang tadi saya sampaikan, dampak sosialnya, dampak ekonominya. Itu kita harus berpergimbangan. Baik, terima kasih Pak Deo atas waktunya tadi. Saya kira ini mungkin juga mudah-mudahan. Dan intinya adalah bagaimana ini penularannya bisa dikurangi atau bahkan tidak terus bertambah. Dan syukur kemarin sudah tidak ada penambahan dan mudah-mudahan berikutnya juga tidak ada penambahan. Demikian wawancara saya terkait dengan wacana untuk melakukan kajian pembatasan wilayah berbasiskan desa atau kelurahan yang akan dilakukan di Pasar. Tentu ini sudah nanti akan lebih dikaji lagi mendalam. Dan kita tunggu bagaimana pelaksanaannya jika ini memang sudah ditetapkan menjadi sebuah keputusan. Demikian sekali lagi wawancara saya dengan juru bicara, tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Indonesia. Sampai jumpa di Berita Terkini Berkut.